Lora Ismail Amin Holili, cucu dari Sheikh Onak Holil Bangkalan, tak henti-hentinya membongkar tulisan Imaduddin dan-dan sumber referensinya. Dan dalam postingan terbarunya, Lora Ismail membongkar ulama yang menjadi panutan Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Setidaknya ada dua ulama besar yang menjadi panutan Imaduddin yang pernah dia singgung dalam tulisan maupun pernyataannya sendiri, yaitu Sheikh Murad Syukri dan Sheikh Mukbil Al-Wadi. Keduanya adalah Gembong Wahabi Yordania dan Gembong Wahabi Yordania. Bagi mereka yang sejak dahulu sering berantem argumen dengan para pengikut Wahabi Salafi lewat Medsos, pastinya tidak akan asing dengan nama-nama itu, namun bagi orang awam yang kurang pengetahuan, pastinya tidak akan tahu siapa kedua ulama yang dijadikan rujukan Imaduddin tersebut. Dan aneh bin nyata, bagi mereka yang sudah tahu siapa kedua ulama yang menjadi rujukan Imaduddin tersebut, kok mau-maunya masih mengikuti tesis abal-abal karya Imaduddin tersebut? Sungguh tak tahu malu kalian sebenarnya. Berikut ini kami tampilkan tulisan terbaru Lora Ismail yang membongkar ulama yang menjadi panutan Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Satu lagi orang ulama hadis, namanya Syekh Mukbir bin Hadi al-Wada'i. Orang semua itu banyak untuk kitar-kitar hadisnya. Dia sudah mengatakan, Ba'alawi al-Ahdal al-Qudaini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Syaikh Murad Syukri dan Syekh Mukbir al-Wadi'i, dua ulama wahabi dalam mata rantai tesis Kiai Imad, sebuah catatan seorang pembaca. Bagi kalian yang selama ini mengikuti konflik nasab ini, mungkin sudah rahasia umum, kalau Kiai Imad dalam berbagai argumennya mengutip statement dari dua ulama wahabi. Pertama adalah tokoh wahabi Jordania Syekh Murad Syukri, yang kedua adalah gembong wahabi Yaman Syekh Mukbir al-Wadi. Tapi saya baru saja menemukan sebuah fakta yang menarik, yang muncul dari suatu pertanyaan, apakah Kiai Imad tidak tahu bahwa dua ulama itu adalah ulama-ulama wahabi? Saya yakin Kiai Imad tidak selugu dan sepolos itu, beliau itu orang yang punya ilmu dan bisa baca kitab, tidak mungkin jika beliau tidak tahu. Buktinya, ketika menyebut biografi singkat Syaih Murad Syukri dalam catatan kaki tesis versi kitabnya, Mawahibullah Duniah Fibayani In Kitul Nasabi Ba'alawi Bin Ubaidillah, halaman 21, di situ beliau menuliskan, Murad Syukri Suaidan Abul Harith Al-Falestini Al-Urduni, Setelah saya telusuri, catatan biografi itu Kiai Imad copas dari situs berikut, coba perhatikan, mengapa Kiai Imad hanya copas sampai di situs saja? Jawabannya, karena baris selanjutnya akan dengan terang-benderang menunjukkan kewahabian dari Murad Syukri, Murad Syukri mengambil ilmu dari Albani, nasib Rifai, tokoh Wahhabi Suriah, dan lain-lain. Kiai Imad tentu tak ingin membuat para muhibbinya yang juga orang-orang NU itu kecewa, jika tahu bahwa yang sedang beliau jadikan rujukan, adalah seseorang yang sanatnya nyambung kepada Syaih Albani Al-Wahhabi. Dalam tulisan yang lain beliau masih berusaha menyembunyikan kewahabian Murad Syukri dengan menuliskan, iya, Murad Syukri, adalah ulama mashab hambali di kementerian wakaf negara Jordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah, Rofuil Harut Wal Asor Anil Muslimin Fi Hazi Hil Asor. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab ba'alwi dengan judul, Al-Ithaf Fi Ibtal Nasabi Al-Hashimi Libani Al-Wi Wa Al-Sakaf. htps.2 double slash rinubanten dot or dot id slash membedah dash kitab dash rujukan dasang dot 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 slash. Kiai Iman juga mengakui bahwa Murad Syukri adalah salah satu inspirasi yang berpengaruh dalam tesisnya. Tentu Syah Murad Syukri dan lainnya sebagai ulama terdahulu, mempunyai peran terhadap tesis penulis, tetapi yang penulis suguhkan hari ini jauh lebih komprehensif dan mendetail, dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab ba'alwi. htps.2 double slash rinubanten dot or dot id slash imam dash mahdi dash ba dash alawi dash dan dot 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 slash. Nanti akan kita sebutkan siapa ulama yang dimaksud Kiai Iman. Murad Syukri sendiri bukan ulama wahabi sembarangan. Ia adalah tokoh wahabi yang terkenal dengan ucapan-ucapan kotornya. Bahkan pernah mengatakan para pengikut akidah imam asyari adalah zindik yang lebih hina dari sampah, dan sudah seharusnya kepala mereka ditebas dengan pedang. Kiai Iman dan muhibinnya masih berakidah asyari kan? Berikut link videonya, htps.2 double slash youtu dot b slash dujefut kelubu tanda tanya si sama dengan t dash jbl gs 5e zari 1 kk. Perhatikan dalam video ini Murad Syukri juga menzindikan Imam Fahru Rozi, penulis kitab syajaroh mubarokah yang menjadi andalan Kiai Iman, diuh jan ngeri. Tokoh wahabi kedua yang dimaksud Kiai Iman sebagai bagian dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi, adalah Syaih Mukbil Al-Wadi'i. Kiai Iman menuliskan, para ulama di timur tengah pun ternyata banyak yang berpendapat yang sama. Di antaranya para ulama adalah asal Yaman. Seorang ahli hadis, Syaih Mukbil bin Hadi Al-Wadai. Dalam kitabnya Sokotus Zilzal dikatakan, bahwa siapa yang bisa mengatakan kepada saya bahwa nasab leluhur Al-Alawi, Al-Ahdal dan Al-Kadimi. Mereka adalah tiga orang yang datang dari Irak ke Yaman. Lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad atau Alawiin. Pendapat beliau bisa dibaca di dalam kitabnya Sokotus Zilzal halaman 45. Dalam sebuah video live YouTube, bersama Gus Fuad Plaret, Gus Mogi dan KRT Fakih, Kiai Iman masih berupaya mengaburkan sejarah kewahabian Syaih Mukbil dengan mengatakan, Satu lagi seorang ulama hadis, Syaih Mukbil bin Hadi Al-Wadai, orang semua kenal banyak itu kitab-kitab hadisnya, ia sudah mengatakan Ba'alawi, Al-Ahdal, Al-Kudai ini bukan keturunan baginda Nabi. Mendengar itu Gus Plaret, Gus Mogi dan KRT Fakih hanya senyam-senyum dan monggat-monggut saja. Link video, https.2.www.facebook.com.shar.v.pophv5mvilhw721m5 tanda tanya mibekstit sama dengan KSPBC 6. Syaih Mukbil sendiri juga bukan ulama wahabi kaleng-kaleng, dia adalah gembong wahabinyal kentel, yang kewahabiannya sangat tersohor seantero timur tengah, dan punya tesis yang mengajak untuk merubuhkan kubah hijau Masjid Nabawi. Dalam kitab karya Sayyid Yusuf Al Rifai, Nashiha li ihwanina ulamai Najat, sebuah kitab kritik atas ulama-ulama wahabi Najat, dimukodimahi oleh Syaih Budhi, beliau menjelaskan siapa sebenarnya sosok Syaih Mukbil ini. 25.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 25. Kalian, ulama-ulama wahabi, mengizinkan Mukbil bin Hadi al-Wadi yang dikenal dengan caci makinya terhadap ulama-ulama dan orang-orang syoleh umat ini, dalam berbagai kitab dan kasetnya, untuk mengajukan tesis di Universitas Madinah dengan judul, tentang kubah yang dibangun di atas kubur rasul, di bawah bimbingan Syaih Hamad al-Anshori, yang mana dalam tesis itu secara terang-terangan di siang bolong, ia menuntut untuk mengeluarkan makam baginda nabi dari Masjid Nabawi, menganggap keberadaan makam dan kubah nabi sebagai bid'ah yang besar, dan menuntut untuk menghancurkan kubah hijah, dan kalian berikan peringkat lulus bagi tesis itu. berikan kepada mereka, orang-orang menurut Tuhan lalu, orang-orang yang dikenal, dan mereka keberadaan menghadap kebaikan anak-anaknya yang berhimpit ke Data, dan mereka quandil semakin yang menurut size kebaikan kepada Allah, dan mereka kebetulan, dan mereka sejak. selamat menikmati apakah kalian memberi penghargaan kepada orang yang lancang dan kurang ajar kepada baginda nabi? dan lelaki ini, Mukbil al-Wadi, telah mengarahkan pengikut fanatiknya dengan membawa senjata untuk menghancurkan dan membongkar makam-makam orang-orang sholih di Yaman termasuk makam Habib Abu Bakar al-Aidrus al-Adni, beberapa tahun yang lalu maka mereka membuat kekacauan dan membongkar makam-makam awliya dengan cangkul dan alat-alat lainnya bahkan sebagian dari mereka menggunakan bom dinamit untuk melancarkan aksi itu entah bagaimana perasaan Muhyiddin Kiai Imad jika tahu bahwa rujukan idolanya ternyata sesalafi dan sewahabi itu? emang boleh sewahabi itu? jadi, diakui atau tidak, Kiai Imad telah berjasa dalam meng-endorse dan mempromosikan ulama-ulama wahabi tim Teng bahkan dengan sengaja membungkus mereka secantik mungkin agar para pengikutnya percaya, bahwa yang beliau jadikan rujukan adalah ulama-ulama aswajah yang kredibel dan kompeten di bidangnya dan setahu saya, di kalangan Kiai Kia NU, upaya meng-aswajahkan ulama-ulama wahabi seperti ini hanya pernah dilakukan oleh Kiai Imad seorang tapi saya bisa memaklumi sikap Kiai Imad itu, seperti yang pernah saya katakan sejak dulu Kiai Imad dan kawan-kawan menghadapi satu problem, yaitu krisis ulama pendukung karenanya siapapun, yang penting anti-ba'alawi, akan beliau jadikan sebagai rujukan bahkan andai ia ulama dari dunia antah berantah sekalipun sikap beliau ini mengingatkan saya kepada sebuah pepatah, oboreru monowawara omosukamu itu bukan bahasa semut Mama Gufron, melainkan pepatah Jepang yang mempunyai arti jerami pun akan digapai saat orang panik tenggelam pada akhirnya, bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para muhibdin Kiai Imad yang selama ini masih sangat mencintai NU, dan istiqomah memerangi ajaran wahabi mereka selama ini dengan gigih bersuara ketika katanya tokoh-tokoh nusantara dibalawikan tapi tanpa mereka sadari, berkat Kiai Panutan mereka, tokoh-tokoh wahabi telah berhasil diaswajakan jangan heran jika 50 tahun yang akan datang, anak cucu mereka akan disubuhi sejarah ulama baru bahkan menjadikan ulama-ulama wahabi itu sebagai panutan dan rujukan huf, ingin rasanya memeluk mereka satu persatu sambil lalu berbisik di telinga mereka kita sama-sama orang NU, kita memang tidak harus berfikiran sama tapi mari kita sama-sama berfikir semoga sejauh apapun kamu bermain, kamu gak akan lupa jalan untuk kembali pulang Ismail Amin Holil, Bandara Halim Perdana Kusuma, 30 Juli 2024 Terima kasih telah menonton!